Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejadian tak terduga sering dialami oleh jamaah umroh selama berada di Masjidil Haram Kejadian tak terduga tersebut seringkali terjadi karena Mekah merupakan salah satu kota suci Baik kejadian menakjubkan hingga kejadian yang tak masuk akal Nah seperti halnya yang baru-baru ini terjadi Dunia dibuat gempar dengan kejadian tak terduga di Masjidil Haram Suara Adan Pada beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kehebohan di Masjidil Haram Kehebohan terjadi lantaran terdapat suara adan misterius di dalam Ka'bah Video yang beredar luas di media sosial Dikatakan bahwa kejadian itu terjadi pada Jumat 15 Mei 2022 Saat akan dilaksanakan sholat subuh Terlihat dalam video para jamaah yang akan melaksanakan sholat Dibuat merinding lantaran terdengar suara adan keras di dalam Ka'bah Imam Masjid yang mengetahui hal itu menghampiri Ka'bah Namun saat sang Imam Masjid membuka pintu Ka'bah Mereka terkejut lantaran tak ada seorang pun di dalamnya Sontak para jamaah yang kebingungan dengan kejadian tersebut Merekam momen itu menggunakan ponsel miliknya Bahkan kehebohan tersebut menyebar luas di media sosial Sebagian besar dari mereka mengatakan Bahwa suara lantunan adan misterius tersebut Adalah malaikat atau jin muslim yang datang saat akan melaksanakan sholat Namun semua opini itu terbantahkan oleh pendapat salah satu netizen Yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada 29 April 2022 Menjelang waktu sholat tahajud Kehebohan tersebut dipicu lantaran jamaah terpesona Saat melihat Ka'bah dibuka untuk jamaah VVIP Momen tersebut diketahui memang sangat jarang terjadi Burung merpati bersujud Selain itu kejadian lain yang mengejutkan juga pernah terjadi di Masjidil Haram Yakni seekor burung merpati terlihat melakukan gerakan seperti sujud Ajaibnya burung tersebut menghadap Ka'bah saat melakukannya Selain itu video lain yang diunggah oleh akun Instagram Edsandi Pasben Memperlihatkan seekor burung merpati di Masjidil Haram Burung tersebut memperlihatkan posisi tidak biasa Ia meletakkan kepalanya di karpet masjid dengan tepat menghadap ke arah Qiblat Hal itu pun membuat orang-orang yang berada di sekitar burung tersebut takjub dan merekam kejadian tersebut Tingkah tidak biasa burung itu membuat orang-orang berpikir bahwa si burung sedang mempraktikkan gerakan sholat Video burung merpati yang mempraktikkan gerakan seperti sedang sujud itu pun viral dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet Hujan es di sekitar Ka'bah Selain itu peristiwa hujan es juga sempat melanda Masjidil Haram Bagaimana tidak, suasana Mekah yang dikenal kering dan panas Tiba-tiba berubah menjadi sejuk dan dingin Dengan turunnya hujan disertai dengan es Butiran es berjatuhan di lantai utama Masjidil Haram Tetapi hal ini tidak menggaguh para jamaah yang sedang beribadah di sana Banyak jamaah umroh yang tetap melaksanakan tawaf dan berdoa di tengah-tengah hujan es tersebut Banyak yang menganggap hujan disertai es kala itu merupakan tanda kebergahan dari Allah Masjid Haram